Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala uba'ad Assalamualaikum dimanapun anda berada penanggalan dalam kalender Islam senantiasa menghadirkan satu momentum yang membawa kesan-pesan bahkan hikmah dalam kehidupan penanggalan dalam Islam mengikutkan pada satu momentum hijrah nabi s.a.w sehingga pergantian tahunnya disematkan dengan nama momentum ini disebut dengan nama hijriah hijrah bukan sekedar berpindah hijrah bukan sekedar beralih tempat tapi hijrah adalah sebuah komitmen yang dibangun oleh kesadaran torani kita spiritual kita untuk berpindah kepada keadaan yang lebih baik yang mendekatkan diri kita dengan Allah s.w.t situasi Mekah pada saat itu tidak terlampau kondusif untuk bisa beribadah dengan baik untuk bisa mempraktekan nilai-nilai Islam yang luhur untuk bisa membangun hubungan harmoni antara masyarakat dengan nilai-nilai keislaman yang bisa dipraktekan karena itulah Allah memperintahkan kepada Rasulullah s.w.t untuk berhijrah berpindah pada suasana yang mampu membangun kedekatan kepada Allah dengan lebih nyaman dengan lebih baik ibadah bisa berlangsung dengan baik nilai-nilai Islam bisa dipraktekan dengan baik nilai-nilai interaksi sosial bisa berlangsung secara baik spirit hijrah seakan memberikan kesan kepada kita bahwa yang pertama kita sepanjang telah berkomitmen menjadi seorang Muslim berislam maka buktikan komitmen itu dengan cara selalu menghadirkan suasana lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya maka berhijrah bukan sekedar berbeda tempat tapi berhijrah menghadirkan suasana yang lebih mulia baik elok dibandingkan dengan sebelumnya maka yang belum pernah ke masjid berhijrah menghadirkan suasana ibadah dekat dengan masjid yang jarang tahajud berhijrah dengan mencoba membiasakan menunaikan tahajud yang belum dekat dengan Al-Quran berhijrah membiasakan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan puncaknya yang belum menampilkan ajaran Islam dengan baik maka tampilkanlah keadaan Islam dalam setiap titian kehidupan kita lisan kita berislam, mata kita berislam, telinga kita berislam sampai ke ujung kaki kita itulah hijrah yang sesungguhnya berhijrah menghadirkan tantangan tersendiri seperti umat Islam di Mekah pada saat itu menghadapi banyak ujian, tantangan, cobaan yang menguji kesungguhan mereka untuk mendekat kepada Allah dan itu menghadirkan pesan yang kuat kepada kita bahwa untuk mendekat kepada Allah tidak semudah membalik telapak tangan akan ada ujian untuk menguji keseriusan kita bukankah anak-anak SD juga diuji? bukankah anak SMP juga diuji? bukankah setiap yang kita kerjakan akan diukur dengan ujian untuk menunjukkan berhasilan dari hasil pekanjaan kita karena itu wajar bila pun kita ingin mendekat kepada Allah pasti akan menghadapi tantangan yang senjatinya menguji kesungguhan kita apakah benar kita ingin mendekat kepada Allah dengan serius? akhwat, saudariku, muslimah yang belum berhijab apakah ketika akan berhijab tidak mendapati tantangan? belum tentu boleh jadi ada pertanyaan boleh jadi ada pandangan berbeda tapi semua itu hakikatnya untuk menguji apakah serius Anda akan menggunakan jilat itu? pun demikian dengan turunan-turunan yang lain di pekerjaan, pengetahuan, kedudukan atau berbagai aspek lainnya sinjilat itulah yang menghasilkan interaksi sosial yang indah yang baik membangun peradaban sampai merubah Yathrib menjadi Madinah Al-Mudawwarah Yathrib saat Nabi datang dalam suasana yang penuh dengan resesi ekonomi Yathrib penuh dengan pertitahuan dan konflik sosial yang belum sirna setelah enam ratus tahun belum berdamai Khazraz dan Aus Yathrib penuh dengan persoalan Yathrib penuh dengan tantangan tapi ketika suasana hijrah itu dibawa pesan-kesan yang melekat kuat di tempat 13 tahun lamanya berhasil dipraktikan maka bisa mentransformasikan dari Yathrib yang penuh dengan ragam kesulitan seperti yang diulaihkan tadi berubah menjadi suasana kota penuh dengan budaya baik membentuk peradaban dan berikan inspirasi yang menyinari berbagai daerah yang bisa menjadi referensi kehidupan beragam makna tadi maka berkonformasikan diksinya menjadi Al-Madinah Al-Mudawwarah sampai sekarang kita kenal bila kita ingin mengikuti makna tadi dan menghadirkan sifatnya maka tambahkan yaknisbah dan tak di ujung kata hijrah itu maka katanya akan berubah menjadi hijriyah tahun hijriyah memberikan kesan kepada kita bahwa setiap tahun berganti setidaknya minimal setahun sekali kita bisa mengevaluasi diri untuk bisa menanamkan sifat-sifat nilai-nilai hijrah ke dalam diri kita mentarisir semua tantangan yang pernah kita hadapi optimis untuk bisa menghadapi semua tantangan itu jika memang sedang maka kita sedang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju posisi yang lebih baik dari sebelumnya jika berat tantangan itu maka Allah akan menghadirkan lompatan kehidupan pada kita yang menghadirkan kesuksesan dengan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya tapi semua itu bergantung kepada kita akan kesungguhan dan tekad yang kuat untuk mewujudkannya selamat tahun baru hijriyah semoga momentum tahun baru hijriyah ini bukan sekedar kita bereforia bergantinya waktu berpindahnya tahun tapi lebih daripada itu apakah keadaan kita bisa berpindah lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya kalangan yang berhijrah ada yang senior ada yang junior ada yang pemuda dengan seluruh serata sosial kehidupan yang dibawa ada pebisnis ada juga yang aktif dalam bidang pengetahuan ada diantara mereka yang punya kedudukan tapi semua itu dibawa untuk mendapatkan dari Allah dan lebih baik daripada sebelumnya maka mari kita jadikan pergantian tahun ini sebagai momentum untuk memperansformasikan diri kita apapun posisi kita untuk lebih baik dari sebelumnya kebaikan itulah yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara dengan penuh kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dengan itu mudah-mudahan Allah berkahin negeri ini sayangi kita semua dan menjadikan itu bagian ibadah terbaik kita sampai kembali kepada Allah sekali lagi selamat tahun baru hijriyah hadiah hidayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih